Shalom, mejojoah kita kerina. Perkenalkan, namaku Sintia Friska Burisitepu. Aku dari Runggun Bekasi, umur 10 tahun, sektor Risma Jaya. Di sini, aku ingin memberitakan tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 1, ayat 5-8. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan roh kudus-Mu, Bapak, agar firman yang kami baca nanti bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa singkat kami. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Sekarang, kita membaca ayat Alkitab dari Yeremia 1, ayat 5-8. Dengan tema, Aku dilahirkan menjadi berkat. Begini kata firman Tuhan, Yeremia 1, ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dimana di dalam Alkitab Yeremia tadi, seorang nabi Yeremia dengan usianya yang masih muda diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran-kebenaran sesuai dengan undang-undang Tuhan atau perintah Tuhan. Karena Allah melihat bangsa Israel menyembah Tuhan yang lain dengan membuat mesbah dan tiang-tiang sebagai korban bakaran. Di situ, Allah kita sangat kecewa dengan perbuatan bangsa Israel ini. Oleh sebab itu, Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel. Dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, berjalanlah kita di jalan sesuai undang-undang Tuhan. Sebagai perbandingannya, kita bisa melihat kalau kereta api keluar dari reongnya. Pasti akan terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan hidup kita. Apabila kita menyimpang dari jalur Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kedamaian atau sukacita. Biarlah kelak kita nanti dengan firman Tuhan yang kita jalankan dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga dan bagi orang banyak. Amin. Satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini yang dapat kami ucapkan supaya bisa kami pergunakan untuk kehidupan kami. Mari kita lanjut dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dibungi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Muja juga.